Halo teman-teman Pro Audio, kembali lagi di Borneo Brother Audio Nah, kali ini kita bakal bahas produk terbaru juga dari Allen Heat Ini baru-baru datang Ini tipenya Sekio 8Bus T Ini merupakan adik dari Sekio 20B Bedanya, ini 18 in dan 8 out Terus, dia ada built-in Tascreen 7 in, multi-touch Jadi, bisa langsung control atau setting di unitnya Nah, sebenarnya interface atau sound surface-nya Surface control dari Sekio ini sama saja teman-teman ya Jadi, tidak ada perbedaan dengan Sekio 20B Ini sama persis Cuman bedanya ini bisa control onboard dan bisa control wireless Oke, nah kita bakal bahas selanjut fisiknya Dari input, ini sama dengan Sekio 20B teman-teman Terdiri dari 8 input jack SLR 1-8 dan channel 9-16 menggunakan combo jack Jadi, bisa SLR, bisa TS mono, bisa juga TRS ya Oke, terus ditambah lagi ada stereo input 1 saja ya Jadi, 1 pasang saja stereo input Kalau di Sekio 20B, stereo inputnya ada 2 gitu Oke, ada foot speed juga Buat efek pedal ya Terus, ini aux atau busnya ada 6 Sama dengan Sekio 20B Cuman bedanya dia pakai konektornya TRS gitu ya teman-teman Bisa TS mono juga sih, tidak masalah Terus, ditambah dengan main LR XLR konektor Terus, ini ada USB-E, USB-B, USB-E seperti biasa digunakan untuk playback media ataupun record Two-track via USB flash disk Terus, ada USB-B Ini dipakai untuk ke komputer atau PC sebagai multi-track record gitu ya Via aplikasi lagi Ini network untuk external router Jadi, kalau mau kontrol jauh Bisa tambahin external router ke network connector via kabel LAN gitu Ada SDHC juga Ini juga sama, multi-track Multi-track recorder juga Jadi, tinggal pakai SD card Kita bisa multi-track via SD card Antena pastinya untuk Wi-Fi internal Nah, untuk tombol control Ini ada software theory knob ya Ini 3 Jadi, nanti tiap masuk menu Settingan PEQ, send Apa Menu gain atau menu mic Bisa kita kontrol lewat 3 tombol ini Oke Terus, di bawah ini Ada beberapa knob juga Untuk panggilan cepat Konfigurasi Ada processing Ada feeder Ini menu-menu utama ya Feather Terus, menu effects Menu home juga Nah, di samping kanan Juga ada 3 knob juga Ini soft key Soft key itu bisa kita atur Assign Mau kita panggil apa bisa Tinggal diatur di Nanti di Konfigurasi Oke Di bawahnya ini ada Master rotary control Jadi, fungsinya Kurang lebih sama Tombol 3 ini Cuma ini dia Extra atau tambahan Di menu-menu tertentu gitu Teman-teman Menu internalnya sama Ini tampilan untuk processing Ya teman-teman Processing Seperti biasa Ini mirip sama Dengan CQ20B Teman-teman bisa buka Aplikasi CQ Mixed Jadi, menu-menunya Sama persis Oke Input 916 Ini sama Teman-teman bisa lihat Oke Ya, itu sama persis Output Oke Semuanya sama Terus, ini Konfigurasi Di menu konfigurasi Juga sama teman-teman Ada perbedaan ya Ini saya tidak bahas Lebih jauh lagi Karena Sebelumnya sudah dibahas Di CQ20B Sama persis Oke Output Ini juga ada Konfigurasi Untuk USB, SD card Ataupun Bluetooth Terus, ada Auto Mixing juga Ada di menu konfigurasi Terus, ada Ini Control atau Network Juga Itu ya Processing seperti itu Tadi konfigurasi Terus, ini ada Feather Nah, Feather ini Extra Feather Teman-teman Jadi, kalau di processing Kan, Feathernya kecil Ini bisa kita Extra lagi Lewat Feather yang panjang Di menu Feather Terus, ini ada Effects Ini Effects Sense Effects Sense Jadi, kita bisa Pilih input Langsung dari sini Kita Send langsung ke Effects Mau berapa Besar Atau, sorry Effects-nya Di Send ke Channel mana Gitu ya Oke Ini Home Menu Home Seperti biasa Ini ada Record Ada menu Record Ada scans Ada Data Terus, ada Sistem juga Sorry Nah, sistem ini Atur-atur Default Settingan Untuk si Mixer-nya Oke Terus Nah, ini Soft ini Tidak bisa kita Call Kalau belum Kita atur Di konfigurasi Di konfigurasi Jadi, teman-teman Tinggal diatur Di soft key Ini pilihannya Banyak banget Tinggal diatur Misalnya Kayak begini ya Soft key Nah, ini kan Unassigned Jadi, kita bisa Pilih Sore gitu dulu Nah, terserah Teman-teman mau Bikin apa Bisa langsung Pilih Baru dia bisa Aktif Contoh misalnya M4 Nah, tuh Baru aktif Oke Kita unassign lagi Oke Jadi, hilang lagi Oke Terus kita Coba Contoh ini Nah, fungsi Dari Ini Tombol Nah, tombol PQ ini Teman-teman Lihat ya Ini fungsi Soft Rotoriki-nya Ini untuk Nah, tuh ada perubahan Ini untuk Atur Kurvanya Ini untuk Atur frekensinya Tambah kedua Ini untuk Atur Gain-nya Jadi Mungkin itu Fungsinya ya Jadi, teman-teman Jadi, gampang banget Jadi, kita tidak perlu Itu lagi Jadi, dengan bantuan Soft Rotoriki Ini kita bisa langsung Atur di Tombol-tombol ini Lebih mudah Gitu ya Oke Terus, di bawah ini Teman-teman Sorry Ini ada Kontrol Untuk headphone Jadi, teman-teman Engineer Atau monitornya Bisa langsung Kontrol Via ini Put A, B Oke Ah, untuk fisik Detailnya Seperti ini, teman-teman Tuh Saya Puterin dulu Unitnya Oke Atas Seperti ini Oke Kelengkapannya Pastinya ada Buku-buku tunjuk Kartu garansi Karena produk original Nah, karena ini Dia ada Tascreen Maka dia pakai Adapter Gitu ya Oke, teman-teman Itu saja penjelasan singkat Untuk Secure 18T Nah, detailnya teman-teman Bisa Langsung Buka Di Websitenya Kalian hit Ketika saja Secure 18T Buat download Aplikasi Terus Penjelasan fitur Lebih jauh Juga bisa Dicari di situ Oke, teman-teman Itu saja Penjelasan singkat Untuk Secure 18T Sikian Terima kasih